Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Semangat pagi, semangat berjuang Jangan lupa klik petir teman-teman semua ya Hari ini informasi terbaru yang sangat-sangat luar biasa teman-teman ya Dimana ini sesuatu yang sangat menggembirakan sekali Halaman 5 plus ya, halo semuanya Sekarang perbarui semuanya dengan berita KYC Lihat di mode fake di Cina ya Hitung mundur informasi utama 5 coin Waktu nyata adalah sekitar 80 hari ya Kurang lebih ya Menurut berita terbaru yang diterima Sertifikat KYC akan dimulai sebelum tanggal 20 Oktober teman-teman ya Nah hari ini sudah tanggal 30 September ya Besok sudah Oktober teman-teman Berita dari mode fake yang ada di Cina ya Semua anak-anak di atas 7 tahun dapat lulus sertifikat Dan aturan khusus dari pihak proyek akan diprioritaskan untuk diterapkan ya Halaman 5 plus merangkum konten sebagai berikut Yang pertama Coin file ya tidak akan terdaftar di bursa untuk waktu yang singkat setelah mainet File dilisensikan Jangan pergi ke pasar pertukaran ya untuk membeli file Bursa tidak dapat menarik file pada saat yang sama karena coin file itu sendiri adalah uang Coin itu dapat ditukar dan dibeli secara bebas di platform file Dari sudut pandang halaman file plus file adalah gangguan mata uang atau mata uang digital Dalam hal teknologi seperti coin tradisional lainnya seperti Bitcoin, ETH, Cardano dan lain-lain semua berjalan di jaringan blockchain Tetapi perbedaan adalah bahwa file bertujuan untuk menjadi mata uang yang digunakan untuk diterapkan pada kehidupan perdagangan komoditas global Atau mungkin setelah mainet file berkembang ia menciptakan kepercayaan dan dukungan Semua orang dan uang semua Semua uang akan diterima sebagai mata uang umum dunia yang digunakan untuk membayar barang lintas benua Tetapi jika file terdaftar di lantai ya seperti coin lain dan memasukkan hiu ke FOMO Itu akan menjadi kegagalan file paling menyedihkan Karena file di orientasikan untuk menjadi mata uang yang bukan coin tradisional Untuk kita berspekulasi Bahkan Bitcoin di masa lalu juga di orientasikan untuk menjadi mata uang seperti itu Tetapi benar-benar gagal dan sekarang Bitcoin populer Adalah coin pertama yang juga merupakan mata uang utama pasar kripto Pai juga dianggap sebagai junior Bitcoin dan ETH Akan mengatasi kelemahan kedua senior tersebut Menciptakan era baru di pasar uang pada umumnya dan kripto pada khususnya Membantu banyak orang menyadari dan mematahkan pola pikir konservatif Untuk menerima dan memahami pentingnya blockchain ketika diterapkan pada uang Atau blockchain jika Anda tidak mengerti Anda dapat mencari tahu untuk sendiri Di internet ataupun di youtube Yang kedua Setelah coin file ada di MyNet Yang diperkirakan secara konservatif akan mencari lebih dari 150 USD dalam sebulan Inilah sebabnya mengapa semua pertukaran coin, file, lokal, dan asing Mengambil tolak ukur sebagai satu file itu sama dengan 150 USD Dan mengubahnya menjadi 1000 RMB Harga saat ini merupakan hasil yang disetujui oleh semua pedagang yang berpartisipasi Yang ketiga adalah besok tanggal 30 September adalah akhir dari Hakaton Dan hadiah akan diumumkan Untuk DAPP yang paling banyak dipilih dan paling potensial Perhatikan bahwa ada banyak proyek perusahaan besar Yang berpartisipasi dalam ekosistem file yang belum diumumkan secara langsung Dan mengapa mereka tidak berpartisipasi dalam Hakaton Karena mereka punya cukup uang Mereka ingin membuatnya saat diluncurkan Gelombang yang sangat tidak terduga Yang mungkin tidak pernah kita pikirkan Bersiaplah untuk KYC mendatang Yang dapat dilakukan kapan saja di bulan Oktober File adalah mata uang Jadi jangan bandingkan dengan coin tradisional Dan jangan pernah memaksakan kapitalisasi pada file Karena mata uang tidak memiliki kapitalisasi Dan coin adalah untuk investor berspekulasi Untuk menghasilkan keuntungan Atau berdagang untuk menghasilkan uang di gelombang pasar Itu disebut aset Jadi ada kapitalisasi Nilai file tergantung pada konsensus komunitas Apakah ekosistem file berkembang atau tidak Pai memiliki cakupan yang sangat luas Sebagian besar negara di dunia memiliki anggota komunitas yang berpartisipasi Pai Mining Biasanya China dan Vietnam adalah dua negara dengan anggota terbanyak yang berpartisipasi dalam Pai Dan juga dua negara dengan jumlah node Pai yang berjalan paling banyak Halaman Pai Plus akan selalu bersama-sama orang yang ikut dan dukung kami Ya itulah guys informasi dari kabar-kabar yang kita lihat Ya dan ini penting sekali Menurut saya ini hal yang tidak boleh kita abaikan Karena apapun ceritanya ini kan waktu KYC semakin dekat Kemudian kalian harus menyiapkan ya segala sesuatunya Yaitu KTP yang benar-benar terang jelas dan mudah terbaca Serta putur jelas dan lain sebagainya ya Dan anda nanti jangan melakukannya buru-buru ya Santai saja ya bawa tenang dulu ya Jangan gerusah-gerusu kalau bahasa Jawa Kalian santai dulu Duduk ngopi bareng sama teman-teman Untuk berdiskusi ya Satu sama lain jangan sempat ada kekeliruan Jangan sempat salah ketik Jangan sempat ada salah tulis nomor handphone Atau mengetik nama dan lain sebagainya Jadi bawa santai bawa enjoy ya Gabung sama teman-teman Kalau misalnya kalian mengalami kesulitan Ya mengalami kendala dan lain sebagainya Supaya apa? Supaya berhasil teman-teman ya Karena kalau sudah lolos KYC Atau lulus KYC Maka masa depan itu sudah di depan mata Koin itu akan menjadi ada nilainya Dan Anda siap-siap menjadi sultan Kalau koin Anda banyak ya guys Ya teman-teman ya Tapi kalau koin Anda cuma 100 Ya mungkin cukup lah untuk beli bakso gitu ya Tapi kalau Anda punya puluhan ribu Itu harus benar-benar Anda Amankan aset tersebut Dan jangan buru-buru dijual teman-teman Karena nanti kalau misalnya kalian jual Di harga yang masih sangat rendah Katakanlah harga 1 dolar atau 2 dolar Udah buru-buru teman-teman jual Ya kalau kemudian nanti di beberapa waktu ke depan Ternyata harganya naik drastis Misalnya seperti itu Anda pasti akan nyesal Nah Anda pasti akan ya paling tidak Anda akan menyesali Ya atas ya keputusan yang telah kita ambil Oleh karenanya itu harus benar-benar kalian jaga Oleh karenanya harus benar-benar kalian pikirkan Dengan matang Supaya tidak buru-buru menjual Simpan dulu ya teman-teman ya Nah di awal-awal mainet itu harganya masih 0 ya teman-teman ya Awal mainet itu ya kalau dalam prediki saya pun masih 0 0, sekian Tapi memang akan ada yang namanya akselerasi ya Atau percepatan dari kenaikan koin ini Karena apa? Karena ekosistem komunitas yang besar inilah yang menentukan harga pasar akan sangat luar biasa Apalagi orang-orang yang tidak ikut menambang Tiba-tiba dia punya banyak uang Maka dia akan spekulasi dengan memborong koin Ya dari para member atau dari para pionir Lalu disimpannya Karena dia tahu ini adalah aset digital masa depan Yang bisa mengubah hidup di masa yang akan datang Maka yang hari ini mungkin mereka-mereka yang punya banyak uang Dia tinggal ngintip aja Tinggal melihat potensi ke depannya Kalau kemudian misalnya mereka lihat Oh ini bakal saya beli Ya jadi mungkin dia tidak menambang Tapi dia punya banyak uang Diborong duluan Anda punya banyak koin Tapi tidak punya banyak uang Lalu Anda jual Di harga yang masih sangat murah Maka tentu saja ini akan menjadi penyesalan Di akhir perjalanan koin Anda Nah jadi hari ini masih ada waktu Fokus menambang Terus fokus Dan jangan lupa klik petir Setiap 24 jam sekali Itu teman-teman ya Mudah-mudahan Anda sukses semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Oke demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!